Traveler Thailand menghadirkan kafe dengan suasana yang berbeda, namanya Sweetfish Cafe. Di tempat ini, traveler bisa menikmati sensasi minum kopi sembari ditemani ikan-ikan berenang di tengah kolam yang jernih. Sweetfish Cafe merupakan kafe unik di kota Kanam, Thailand. Di tempat tersebut, traveler bisa berjalan melewati perairan setinggi mata kaki yang dipenuhi puluhan ikan koi. Sweetfish Cafe sangat cocok dikunjungi saat perayaan tahun baru Imlek, sebab ikan koi dianggap sebagai ikan pembawa keberuntungan dalam tradisi Tionghoa. Dikutip TribunTravel.com dari laman ODT Central, Sweetfish Cafe pertama dikenal setelah viral di media sosial beberapa bulan yang lalu. Dalam sebuah video yang beredar saat itu, memperlihatkan sebuah kafe dengan kolam ikan koi yang jernih. Hingga saat ini, video tersebut telah dibagikan ribuan kali di Facebook dan Instagram bahkan diambil oleh media internasional. Diketahui, tempat yang tidak biasa itu merupakan bagian dari Tontan Resort & Spa, resort wisata populer yang telah berdiri lebih dari 14 tahun. Pasalnya, Sweetfish Cafe dirancang sebagai magnet wisata untuk menarik pengunjung selama masa-masa sulit pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkan oleh pemilik Sweetfish Cafe Yusapol Jitmang. Ia pun mengatakan, inspirasi dari kafenya itu berasal dari kopi amik di Vietnam yang memiliki konsep serupa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!